Intro Berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pada 16 Juli 2018 Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo akhirnya melantik Deputi Pengelolaan Batas Negara pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Robert Simbolon sebagai penjabat gubernur NTT untuk mengisi masa transisi selama kurang lebih 2 bulan ke depan hingga adanya pelantikan gubernur dan wakil gubernur NTT terpilih pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018 yang lalu Sehari setelah pelantikan, Robert Simbolon langsung berangkat ke NTT untuk menjalankan tugas sebagai penjabat gubernur NTT Usai dari Bandar Udara El Tarikupang, langsung diantar untuk menempati rumah jabatan gubernur NTT di jalan El Tarikupang Pada kesempatan tersebut juga, penjabat gubernur NTT Robert Simbolon langsung menggelar jumpa pres kepada para awak media Salah satu agenda utama sebagai penjabat gubernur NTT, Robert Simbolon memastikan bahwa ia bersama-sama dengan penyelenggara politik nasional Tetap memastikan pengawalan dan persiapan pemilu 2019 berlangsung dengan baik Seperti pada stabilitas politik, pendidikan politik, dan tingkat partisipasi politik di NTT tetap dijaga dan dipertahankan Sama dengan seluruh komponen penyelenggara politik nasional Tetap memastikan bahwa persiapan sekaligus pengawalan terhadap proses politik Dari Kupang, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata Menakurusi semua program sama-sama Terima kasih telah menonton!